Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Tolitoli, Sulawesi Tengah mencatat selama kurun waktu 4 bulan periode Januari hingga April 2021 didominasi oleh kasus pencurian. Berdasarkan data yang dimiliki, sebanyak 47 kasus pencurian telah ditangani. Meskipun pihak kepolisian fokus dan intens dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah ini, namun kasus kriminalitas tidak akan dikesampingkan dan berupaya untuk tetap konsisten menerima setiap laporan masyarakat dan merespon dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang terjadi. Dari catatan Satuan Reserse Kriminal Polres Tolitoli selama kurun waktu bulan Januari hingga April 2021 didominasi kasus pencurian. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para pelaku dipicu oleh desakan ekonomi, sehingga menimbulkan keberanian untuk melakukan pencurian terhadap para korbannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 47 kasus telah ditangani, bahkan sudah sebagian besar telah dilimpahkan kekejaksaan. Dari ranking pertama, ini 36 persen dari 131, yaitu 47 kasus, ini adalah pencurian biasa, ini masih mengobinasi, bukan pencurian, ini masih mengobinasi di wilayah 2047 kasus. Ditambahkannya Polres Tolitoli dan jajaran akan terus memberikan rasa aman bagi masyarakat agar nyaman beraktifitas. Namun masyarakat juga diminta dapat bekerja sama dengan selalu waspada dan menjaga keselamatan diri sendiri maupun lingkungannya. Selain itu, pihak kepolisian terus berupaya meningkatkan situasi kamtimas yang lebih kondusif dengan menggunakan semua elemen masyarakat, meskipun di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Satri Yanisua TV News melaporkan.